assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu aspal salam jumpa dengan Imam on channel berikut ini adalah tutorial perbaikan sepeda estern kakek yang super jadul dan sangat tua banget berikut ini adalah proses pemasangan kreng sepeda ini jenisnya adalah jenis rote baik ukuran 2413 perlapan ini kreng ini jumlah speednya 56 jadi besar sekali sepeda ini sangat langka ya teman-teman untuk RD ini sudah diganti karena RD yang lama sudah aus sudah rusak nggak bisa diperbaiki jadi ini diganti dengan Shimano Tournai untuk rantai ini masih ori teman-teman ini masih bawaannya sepeda ini meskipun umur rantai ini sudah lama tapi masih oke sepeda ini ya kira-kira tahun antara 85 90 itulah tahun 85 90 mungkin yang usianya segitu masih ingat sepeda ini untuk penyambungan pun ini rante nya masih lumayan keras ini sangat keras padahal ini jadul ini sudah berapa tahun ini rante ini hampir 20 tahun lebih ini padahal tapi masih oke sepeda ini masih dibiarkan ori mungkin ya ada pergantung sedikit-sidikit RD ban luar sudah ganti teman-teman kan nggak mungkin ban sangat lama pasti ganti untuk crank ini kan miliknya Shimano nah ini kalau diputer kayak loh ini cranknya kayak sprocket modelnya kalau diputer cranknya diam selanjutnya proses pemasangan ban dan belakang untuk pemasangan ban dan belakang alat yang dibutuhkan biasanya kan kunci 14-15 Selanjutnya adalah proses pemasangan ban dan belakang alat yang dilakukan selanjutnya adalah proses pemasangan ban dan belakang alat yang dibutuhkan selanjutnya adalah proses pemasangan ban depan untuk ban depan ini memakai as besar jadi ukuran baut memakai ukuran kunci 14-15 sepeda jadul extern ini memakai shifter kayak gini teman-teman ini sangat jadul banget kayak gini ya perannya ya unikan teman-teman sangat unik 6 speed jangan lupa like and subscribe dan bunyikan lonceng ya teman-teman sekian video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga terhibur selamat menikmati